Halo semuanya datang di Petamax7.com channel aku mau unboxing bukan otomotif tapi Philips 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 apa ya ya di depan saya adalah Philips rice cooker dengan kode HD3053 ini baru saja beli untuk istriku karena di Jogja kami belum punya rice cooker dan akhirnya beli yang Philips versi ini Mari kita unboxing singkat saja terus kita coba bagaimana saya mengoperasikannya begitu selamat menyimak katanya sih ini Philips digital rice cooker dengan MLM ada fusi logic wuhh fusi logic ya saya keringat zaman kuliah ini matang kuliah yang lumayan berat dikontrol fasi kendali fasi apa kecerdasan fasi tidak dikemasannya ada tulisannya 437 Watt dayanya 437 Watt kapasitas beras kapasitas bensin malah 2 liter terus maksimal sampai 14 orang dan garansi 2 tahun putar lagi gambar nasi dah nasi putih nasi merah dan kubur oke belakang memasak malah putih dan nasi merah dengan sempurna oke fasi logic disini tak jelasin dulu ya fasi logic tuh apa disini aku juga lupa-lupa inget ini suara anakku tuh oke fasi logic prosesor suhu inovatif yang memantau pengaturan panas dan suhu dengan pintar untuk memastikan nasi putih dan nasi memang merah memasak sempurna setiap saat alat ini berfungsi untuk membuat bubur dan kue dengan berbagai pilihan program memasak bisa masak beras putih beras merah bubur dan kue itu digital scoge nya terus dengan programming plus lima kali lebih kuat daripada penanak nasi biasa tahan gores pemakaian lebih lama unboxing dulu disini ada fitur-fiturnya anakku kenceng nih soalnya itu tidak apa-apa disini adalah warnanya aja coba anak emas Hai ke katanya bisa tahan 48 jam atau dua hari nasi putihnya terus pemanasan 3D Hai panci mudah dianggap tutup mudah dilepas oke kita buka ceng kita buka walaupun bisa gini loh nggak ada apa-apanya ya cuma ada buku garansi aku beli harga di hampir Rp 700.000 oh 700 berapa sih hampir Rp 800.000 ding saya beli risk cooker digital ini bukan Indos ya sekali lagi ini bukan Indos masa kayak gini Indos siapa juga yang mau Indos saya nah ada harganya hampir 700 berapa gitu tadi hampir Rp 800.000 lumayan mahal ya untuk risk cooker tapi nggak apa-apa ini buat investasi yang bersukur ada buku petunjuk terus packaging seperti ini packagingnya seperti ini biar pengiriman tidak gogerak tidak udah gitu aja isinya cuma risk-cooker buku risk-cooker disini berasal lucu oke yang risk-cookernya kita buka warnanya emas good Philips HD 3053 ada tongolnya ini capnya seperti ini terus saya juga nggak tahu ini buangan airnya gimana ya adenok terbuka ini ada takeran air ada kopsi centong centong nasi sendok nasi botnya tim dan ini pancinya itu sendiri karena ini bukan review ini cuma unboxing dan review singkat mengenai cara pakai ini ini langsung secara pakai misalkan contoh dari terkasih nasi terus bener-bener gak ada colongan airnya nah si colongan airnya tangeh ini risk-cooker nggak ada nggak ada punya air saya juga bingung ini benar-benar kalau gini risk-cooker ada yang nambung air di bawahnya ini nggak ada ya waduh takutnya raket basi aja mudah basi makanya untuk review totalnya nanti setelah tak coba sebulan nah terus kita colokan rice cookernya Hai oh nanti cuci dulu cuci dulu air berasnya tutup colokan go colokan listrik bentar loh bunyit itu bunyit itu saya juga nggak tahu dia kedip-edip ya terus untuk memilih menu ini nggak kelihatan ya di kamera si iPhone nya krejelin dulu nah kelihatan kan di sini paling atas itu rice terus untuk memilih menu selanjutnya adalah sorry brown rice ikonnya dulu alias bubur terus brown rice alias nasi coklat ya beras coklat beras merah atau beras hitam soalnya ada banyak beras beda-beda ya beras merah sama beras hitam beda terus ada cake alias roti pencet cake untuk masak nah masih biasa kita pencet ke rice terus dipencet lama mengenai tombol startnya nah ini artinya dia masak yang beras biasa gitu gampang kan tinggal kita milih menu terus kita pencet yang lama udah gitu aja untuk cancel kita pilih ke bum aja beres saya pernah mau nyoba masalahnya ini adalah sekitar info saja buat pemirsa yang mungkin juga mau beli niris cooker ini enggak aku-nakutin ya tapi kalau udah sistem elektronik digital seperti ini kalau mati lampu misalnya tak cabut nih dia akan reset otomatis kalau pemirsa yang masih nanak nasi terus setengah mateng terus mati lampu mati listrik makanya harus pencet lagi kalau mau di pencet nggak matang-matang gitu contoh tamat cabut ya Pak cabut dia nanti akan riset seperti semula tidak pode posisi price on gitu aja reviewnya sampai jumpa di review sing review total mengenai resukar ini cerang-cerang saya mengreview resukarkan baru beli juga semoga bagus kalau nanti bahas kita update kau semoga bisa sampai jumpa di video selanjutnya salam resukar baru